Biasa kira saya lulusan FTOI tahun 1979, terus bekerja pertama kali lulus itu di dunia kontraktor. Satu tahun saya kerja di dunia kontraktor, kemudian ketemu Pakcik, di mana Pakcik waktu itu mengembangkan pengembangan daripada perusahaan pengembang, developer. Dan saya lihat ini ternyata developer itu sangat menarik, di mana kita bisa membuat karya-karya kita dipandingkan dengan kontraktor, kita hanya menunggu kerjaan, tapi developer itu menciptakan pekerjaan. Dan saya kira setahun saya di kontraktor, kemudian saya pindah di developer, tepatnya di Metropolitan Development pada tahun 1981. Kemudian terus tahun 1994, didirikanlah Metropolitan Land, di mana kita fokus di badadi residensial dan komersial, dan khusus juga fokus di untuk profil yang menengah. Dan ini tentu sampai sekarang kita akan tetap konsisten dengan pendirian daripada Metropolitan Land tersebut. Dan sampai sekarang kita go public pada tahun 2011, dan sampai sekarang saya kira Metropolitan Land salah satu, mungkin salah satu pengembang yang kita berharap yang salah satu yang terbaiklah di Indonesia. Terima kasih telah menonton!